Partai Buruh Provinsi Jambi menyerukan perjuangan bersama menolak isi perpu maupun RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Partai Buruh Provinsi Jambi akan menyerukan senada dengan yang diserukan dalam Persatuan Puruh Tingkat Nasional. Partai Buruh Jambi menyerukan kepada seluruh serikat petani, serikat buruh, serikat bekerja yang ada di Jambi untuk saling bahu-membahu secara sukarela dan kolektif untuk pemenangan Partai Buruh dalam pemilu 14 Februari 2024. Untuk itu, Partai Buruh Provinsi Jambi akan menggelar rapat akbar Persatuan Puruh pada selasa 14 Februari 2023 di Auditorium Telanai. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda Persatuan Puruh yang diselenggarakan di Jakarta pada 26 Januari 2023 lalu dihadiri pimpinan serikat buruh dari enam konfederasi, 60 federasi tingkat nasional, serta serikat petani Indonesia. Sarif, Ketua Eksko Partai Buruh Provinsi Jambi mengatakan, berupaya membuat satu kesatuan secara nasional maupun daerah, berharap momentum ini menjadi suatu awal pergerakan dari kaum buruh untuk memperjuangkan hak masyarakat. Yang memang berhaluan sama dengan kita, kemudian mempunyai pemikiran yang sama, pemahaman yang sama untuk memperjuangkan hak-hak buruhnya, hak-hak petani, dan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan selamanya. Kita berharap memang momentum ini bisa menjadi satu awal pergerakan dari kaum buruh. Bagaimana memang setelah terbentuk wadah perjuangan politiknya ini menjadi satu alat untuk memperjuangkan pada hak-hak kita semua. Partai Buruh memang hadir sebagai partai kelas, partai yang memang dilahirkan dari kelas pekerja. Ini yang membedakan kita dengan partai-partai lainnya.